Sedih banget 3 penyelam meninggal dunia, sedangkan sisanya trauma dan disuruh untuk bungkam mulut gak cerita ke orang-orang tentang apa yang mereka lihat di bawah danau Hai guys, apa kabar kalian semua? Balik lagi di Ruang Gelap Kayaknya intronya beda deh dengan biasanya Anyways, apa kabar kalian semua? Thank you udah balik lagi ke channel Ruang Gelap Kalau kalian baru di channel ini, hai, halo, apa kabar semuanya? Salam kenal Gue Amira dan channel Ruang Gelap biasanya membahas tentang true crime, conspiracy, dan cerita horror Hampir setiap hari kita berusaha untuk update, tapi kemungkinan bakal ada perubahan jadwal Jadi kayaknya untuk meningkatkan kualitas konten, kita bakal update 3 kali dalam seminggu Dan juga akan lebih banyak ada cerita-cerita, conspiracy, dan juga horror Karena sebelum-sebelumnya kita emang lebih banyak ceritain true crime dan kayaknya menarik juga untuk bahas hal lain gitu Kalau misalnya kalian punya saran untuk bahas konten lain, kalian boleh selalu we are open for your suggestion Tulis aja di kolom komentar di bawah, kita selalu berusaha untuk baca komentar Berusaha Anyways, gue minum teh gue dulu Karena jujur, gue ngantuk banget Dan karena gue gak pinter minum kopi Maksudnya kayak minum kopi selalu bikin gue gemeter Dan kayak gak cocok aja Jadi gue selalu mengandalkan teh Tapi kafein dalam teh kan gak banyak ya Jadi gue tuh kadang bingung Kalau siang-siang ngantuk harus ngapain biar gak ngantuk Karena gak bisa minum kopi Jadi ya, minum teh Kalau kalian punya trik gimana caranya biar gak ngantuk di siang hari Please, kasih tau gue di komen bawah Anyways, di video kali ini kita akan ngebahas tentang Danau Baikal Danau Baikal adalah danau terdalam di dunia, di bumi Dan Danau Baikal ini salah satu danau air tawar terluas di dunia juga Luas Danau Baikal hampir sama dengan luas wilayah Belanda atau Belgia Nah, letak Danau Baikal sendiri itu ada di Siberia atau Rusia Tepatnya di selatan Siberia Di antara Oblas Irkutsk di Barat Laut dan Buriatia di Tenggara Kota yang paling dekat dengan danau ini adalah kota Irkutsk Sejak dulu sudah banyak rumor yang beredar di kalangan nelayan dan warga lokal Tentang keanehan danau ini Danau ini bener-bener cakep banget Keren Tapi banyak cerita horror Jadi nelayan sekitar itu sering banget ngeliat ada cahaya-cahaya aneh dari dalam danau ini Sampai akhirnya di tahun 2009 kemarin Pemerintah Rusia mengakui bahwa mereka menyimpan rahasia tentang Danau Baikal Ternyata di dalam danau ini sempat terjadi sebuah kejadian yang tidak bisa dijelaskan secara akal sehat Karena sepertinya di dasar danau ini ada sebuah peradaban alien yang tersembunyi dari manusia Dan juga ada banyak kejadian yang sangat-sangat seram Langsung aja kita masuk ke cerita Welcome to Ruang Gelap Danau Baikal pertama kali ditemukan oleh seorang laki-laki Rusia bernama Kurbart Ivanov di tahun 1643 Nama Baikal sendiri berarti danau ajaib Tapi ada yang bilang nama Baikal diambil dari salah satu kapal yang pertama kali memecahkan es di danau ini Jadi karena iklim Rusia yang sangat dingin danau ini dulunya dikira daratan Karena membeku Tapi begitu diketahui oh ternyata di bawahnya air Itu barulah mereka tahu ada danau besar banget yang akhirnya dinamakan Danau Baikal Nah Danau Baikal disebut sebagai ayah dari semua danau yang punya 300 anak sungai Jadi anak sungainya itu merupakan aliran yang sebenarnya airnya berasal dari Danau Baikal sendiri Dan dari 300 anak sungai cuma ada satu anak sungai perempuan yang bernama Angara Katanya Angara jatuh cinta dengan salah satu saudara laki-lakinya yang bernama Yenisei Yenisei ini juga nama sungai ya Dan karena rasa cintanya Angara mengalirkan semua air yang ada di Danau Baikal untuk Yenisei Sampai-sampai Danau Baikal kering Dan karena marah atas perlakuan Angara Danau Baikal akhirnya melemparkan sebuah batu yang sangat besar di tepi Angara Nah oleh masyarakat sekitar batu ini dianggap sebagai batu sakral Dan banyak sekali ritual-ritual dan juga ilmu perdukunan yang dilakukan di batu sakral ini Rumornya karena pemerintahan Rusia khawatir akan tumbuh aliran sesat gara-gara batu ini Jadi batu ini diletakkan Sekarang tinggal puing-puingnya aja dan gak sebesar zaman dulu Nah mungkin karena Danau Baikal adalah danau terdalam di bumi Jadi kira-kira ada sekitar 2.500 spesies hewan yang cuma ada di danau ini Gak ada di danau-danau lain atau di perairan manapun Salah satunya yang paling terkenal adalah nerpa atau dikenal sebagai anjing laut Baikal Jadi kalian udah bisa bayangin betapa spesial danau ini berbeda dari danau-danau lainnya Mulai dari kedalaman, hewan-hewan, tumbuhan, dan juga pemandangan dan iklim di sekitar danau ini Itu kayak beda daripada iklim di Rusia Kayak musim panas mereka tuh gak terlalu panas Dan musim dingin mereka juga gak sedingin, se-ekstrim di tempat-tempat lain Tapi tetep aja dingin ya Dan katanya untuk bisa berenang di danau ini itu cuma bisa dilakukan di bulan Agustus Di bulan-bulan lain bisa mati kedinginan Nah seperti yang gue bilang di awal Ternyata di daerah sini, di daerah danau ini Sering banget nelayan dan warga lokal melihat cahaya-cahaya aneh dari dalam air Dan mereka tuh bingung cahaya apa kira-kira Apakah ada spesies ikan berlampu mungkin Biasanya ikan berlampu tuh kan di dasar laut ya Tapi ini kok bisa dari permukaan kelihatan ada cahaya Itu adalah salah satu misteri yang bagi warga lokal dan nelayan sekitar tuh masih belum terjawab Bahkan banyak yang percaya di dalam danau ini ada hantu yang tinggal Yang sering menarik orang-orang dari permukaan laut untuk ditenggelamkan Namanya juga rumor dan gosip orang sekitar ya Tapi di tahun 2009 kemarin Pemerintah Rusia akhirnya mengakui bahwa selama ini mereka menutup-nutupi sebuah rahasia tentang danau Baikal Ternyata di tahun 1595 dulu sempat ada pesawat dengan nomor penerbangan TU-104 Yaitu pesawat militer yang jatuh secara tiba-tiba tanpa penjelasan di danau Baikal Sebelum pesawat ini jatuh sebenarnya sang kapten sudah sempat mengontak orang di kontrol room Untuk melaporkan bahwa dia melihat ada benda aneh yang melayang di sekitarnya Dia bingung ini pesawat siapa dan benda apa karena seharusnya jalur lintasan dia tuh gak diganggu Dan setelah mendapat laporan dari si kapten tiba-tiba pesawat jatuh dan boom hilang Kesaksian ini didukung oleh para nelayan yang saat itu memang sedang berada di danau Baikal Mereka sempat melihat ada pesawat yang kayak jatuh tapi diikuti oleh benda asing yang juga melayang dan bercahaya Benda asing ini mengikuti pesawat sampai pesawat jatuh masuk ke dalam danau Baikal Jadi waktu pemerintah menerima laporan bahwa sang kapten sempat melapor soal ada benda asing Dan nelayan sekitar juga mengakui bahwa memang ada benda asing yang membuntutisi pesawat Pemerintah mengategorikan peristiwa ini sebagai sebuah rahasia Yang gak boleh diungkapkan ke publik karena takut warga akan panik Nah setelah peristiwa kecelakaan pesawat ini Ternyata ada peristiwa lain juga yang dirahasiakan oleh pemerintah Kapal selam nuklir Rusia sempat mendeteksi ada 6 benda asing yang berjalan menuju mereka Padahal harusnya gak ada benda asing apapun yang menyelam di sebelah mereka Apalagi ada 6 dan kecepatannya ini bener-bener kecepatan yang saat itu Bahkan mungkin sampai sekarang teknologinya belum ada Kecepatannya mencapai 256 mil per jam Sedangkan gak ada kapal selam manapun yang bisa berjalan secepat itu di bawah air Atau di dalam air KBBI Yang mana bener Karena bergerak dengan sangat cepat Kapten kapal selam akhirnya memutuskan untuk cepat-cepat Naik ke permukaan supaya gak ditabrak oleh 6 objek ini Dan ternyata waktu mereka sudah sampai di permukaan Mereka ngintip dari lubang teleskop Dan ngeliat ada 6 objek piring terbang Yang keluar dari dalam air dan langsung terbang ke langit terus hilang Kecepatannya bener-bener cepat banget Kalau dia bisa sangat cepat di bawah air tentu aja kalau di udara bisa lebih cepat lagi Dan peristiwa inilah yang berusaha untuk ditutupi oleh pemerintah karena mereka takut akan ada kekacauan di Rusia Dan karena 2 peristiwa aneh ini akhirnya pemerintah Rusia mengirimkan 7 penyelam militer paling ahli Paling profesional untuk menyelidiki apa sih yang ada di dalam danau Baikal Jadi menyelamlah 7 penyelam ini Dan waktu para penyelam sampai di kedalaman 500 meter Mereka mulai ngerasa kayak diawasi oleh sesuatu Dan ternyata perasaan mereka memang benar Karena ada 6 humanoid atau sesuatu yang mirip dengan manusia Tapi bukan manusia yang berenang di dekat mereka dan nontonin kerjaan mereka 6 humanoid ini atau disebut juga dengan USO Unidentified Swimming Object Punya struktur tubuh yang agak mirip dengan manusia Tapi tingginya itu sekitar 6 kaki Jadi benar-benar besar banget Dan mereka kayak pake seragam ketat berwarna silver Beda dengan para penyelam yang bawa tabung oksigen Pake apa sih namanya I don't even know what's the name Yang kayak dipasang di kaki dan tangan Mungkin ini bisa lihat fotonya Beda dengan manusia yang masuk ke dalam air dengan banyak perlengkapan 6 USO ini gak pake perlengkapan apapun Kecuali helm yang kayak jeli di atas muka mereka Jadi di atas kepala kayak ada jeli Dan mereka berenang dalam diam dan ngawasin Nah para penyelam yang kaget melihat ada 6 USO ini Langsung berusaha untuk mengejar si USO Dan ternyata para USO sadar mereka dikejar oleh manusia Tiba-tiba penyelam ini dikirim naik ke permukaan dalam satu hentakan Dan karena tekanan yang langsung berubah secara tiba-tiba Dari tekanan 500 meter jadi langsung naik ke permukaan Itu ada 3 penyelam yang meninggal dunia Karena ya badan kita emang gak bisa menahan perubahan tekanan yang tiba-tiba Jadi sedih banget 3 penyelam meninggal dunia Sedangkan sisanya trauma dan disuruh untuk bungkam mulut gak cerita ke orang-orang Tentang apa yang mereka lihat di bawah danau Karena melihat kecanggihan teknologi objek yang dimiliki oleh Entah mahluk apa yang ada dan tinggal di bawah danau Baikal Banyak peneliti dan banyak teori konspirasi yang mengatakan Sebenarnya ada peradaban alien yang tinggal di bawah danau Baikal Dan kita gak akan pernah tahu karena kita gak pernah bisa masuk lebih dalam ke dalam dasar danau Perairan bisa dibilang adalah salah satu tempat paling misterius di bumi Karena kita gak pernah tahu di dasarnya ada apa Bahkan hewan-hewan yang tinggal di dalam laut kita cuma tahu 2%-nya ya katanya Kayak 98% yang ada di dalam air kita belum tahu Karena kita belum punya kemampuan untuk menelusuri dan mengeksplor apa yang ada di dasar laut Peneliti Rusia bahkan menemukan ada jejak-jejak aneh yang gak pernah ditemukan di tempat lain Selain di dasar laut danau Baikal Tapi seperti yang gue bilang Teori konspirasi itu kadang-kadang faktanya dan kredibilitas fakta dan informasi yang disampaikan Itu gak bisa kita percayain banget karena ya namanya juga teori konspirasi ya Dan juga seperti yang kita tahu ada 2500 spesies lebih yang cuma tinggal di danau Baikal Jadi menurut gue wajar aja kalau misalnya ada binatang yang meninggalkan jejak Dan binatang ini masih belum kita temukan dan cuma hidup di danau Baikal Kayak spesies-spesies lainnya Tapi hal-hal ini masih belum bisa menjelaskan Apa sih yang dilihat oleh si kapten, nelayan, warga lokal dan juga penyelam yang melihat Sesuatu yang kayak manusia setinggi 6 kaki yang kelihatan kayak alien Faktanya 50% penampakan UFO atau UFO itu selalu berkaitan dengan perairan Lagi-lagi air menjadi misteri di kasus kita kali ini Dan juga gue pernah sempat bahas ini di konspirasi 411 untuk kalian yang udah pernah nonton Air sendiri itu masih diperdebatkan asalnya dari mana Dan dipercayai air nggak berasal dari bumi tapi dari semesta lain Jadi wajar aja kalau sebenarnya banyak hal yang dikaitkan dengan air Dan membuat banyak orang percaya Perantara dunia lain dan bumi itu sebenarnya dihubungkan oleh air Eh, serem, serem, serem Kayak air itu menjadi portal bagi makhluk dari dunia lain untuk sampai ke bumi Oh, so creepy Dan gue nggak kaget sih manusia aja terbuat dari air Jadi di teori konspirasi 411 sendiri Banyak orang-orang yang tiba-tiba menghilang di dalam hutan Tiba-tiba ditemukan di suatu tempat yang dekat dengan air Dan teori konspirasi 411 percaya Makhluk yang mengambil orang-orang di hutan secara tiba-tiba Itu datangnya dari air dan mengembalikan orang-orang ini dari air lagi gitu Percaya nggak percaya ya? Kalau kalian pengen gue bahas lebih lanjut tentang 411 lagi Silahkan tulis di komentar bawah Mungkin ada yang tertarik untuk lebih lanjut tau tentang konspirasi 411 Air, orang-orang yang hilang di hutan Karena kita warga lokal Indonesia sendiri itu sangat kental dengan cerita-cerita Bahwa di hutan banyak tempat dimensi lain atau makhluk hidup yang gaib Yang tinggal di dalam hutan Dan ternyata bukan cuma orang Indonesia yang percaya hutan menyimpan sesuatu yang aneh Di luar negeri juga banyak terjadi hal-hal aneh yang nggak bisa dijelaskan tentang orang-orang yang hilang di hutan Jadi ya ada koneksi antara cerita kita dengan hal-hal yang lagi diteliti oleh orang di luar sana So, apa pendapat kalian tentang teori konspirasi air, danau Baikal, UFO, orang hilang? Hmm, apa sih? Banyak banget ini sebenarnya yang berkaitan dengan kasus teori konspirasi ini Dan untuk kalian yang nggak percaya dengan hal-hal seperti ini It's okay, nggak apa-apa Anggap aja hiburan dan anggap aja ini sebuah usaha manusia untuk mengetahui lebih lanjut sebenarnya apa yang ada di muka bumi Sampai disini dulu video kita kali ini Untuk kalian yang sudah support Ruang Gelap, thank you so much Dan untuk kalian yang mau men-support kita Caranya mudah banget Cukup dengan subscribe, like, nonton video kita Dan juga share ke teman-teman kalian yang mungkin tertarik dengan hal-hal yang berbau mistis juga So, sampai jumpa di video selanjutnya Stay safe And stay alive Sub indo by broth3rmax